Ketua Presidium Forum Guru Besar Indonesia mengajak dan menghimbau kepada semua elemen anak bangsa untuk menempatkan kepentingan dan keamanan serta kesejahteraan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan menjelang pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 nanti dan berikut pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ketua Presidium Forum Guru Besar Indonesia terkait dengan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 dan sekarang kita tengah berada di dalam Minggu Tenang mengajak dan menghimbau kepada semua elemen anak bangsa yang pertama tetap menempatkan kepentingan dan keamanan serta kesejahteraan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan Kedua, semua pihak mengedepankan kesabaran sosial di dalam rangka untuk menciptakan suasana yang menyejukkan Yang ketiga, hindari menyebarkan berita hoks dan fitnah yang bisa menimbulkan suasana konflik Yang keempat, marilah kita semua mensukseskan pemilu damai Yang kelima, kita adalah sebagai satu keluarga besar bangsa maka setelah pemilu, setelah pesta demokrasi kita harus bersatu, kita harus tetap bergotong royong di dalam rangka untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan bersama sebagai sebuah bangsa Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh